Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Bulandari dalam program Berita Joss. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan laga Indonesia melawan Argentina akan segera digelar di Indonesia pada Senin tanggal 19 Juni 2023. Argentina melalui Federasi Sepak Bola AFA sebelumnya telah mengumumkan Timnas Argentina akan datang dengan kekuatan 27 pemain ke Indonesia. Argentina akan melakoni Tour Asia. Sebelum tampil di Gelora Bung Karno menghadapi Timnas Indonesia, mereka akan menghadapi Australia di Beijing pada 15 Juni 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan penjualan tiket Timnas Indonesia versus Argentina pada laga FIFA Match Day 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tiket laga tersebut dijual dari harga termurah yaitu Rp600.000 kategori 3, kategori 2 Rp1,2 juta rupiah, kategori 1 Rp2,5 juta rupiah, dan VIP Barat dan Timur Rp4.250.000 rupiah. Dengan harga tiket rata-rata Rp1 jutaan, Erick Thohir mengatakan PSSI tetap mendapatkan untung meskipun harga mendatangkan Timnas Argentina lebih dari Rp70 miliar. Pendapatan laga nanti juga bakal diperoleh dari TV atau hak siar, baik dalam maupun luar negeri. Khusus dalam negeri, pihaknya akan memberikan kesempatan bagi media-media yang ingin mengambil pertandingan Timnas Indonesia, tapi tak lagi hanya diambil perpertandingan, tapi kontrak seperti pertandingan kompetisi Liga 1. Tiket pertandingan FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Argentina akan mulai dijual pada tanggal 5 hingga 7 Juni mendatang. Tanggal 5 Juni, tiket akan dijual khusus untuk BRI Card Holder atau Nasa Bahbang BRI. Dua hari selanjutnya, tiket giliran akan dijual bebas di platform tiket.com. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut ada sekitar 60 ribu tiket yang dijual untuk laga nanti. Erick ingin tiket benar-benar didapatkan para pecinta sepak bola Indonesia. Untuk itu, dirinya meminta pihak penjual tiket untuk memperketat atau meminimalisir pergerakan para calon. Sementara itu, soal kuota tiket yang dijual sebanyak 60 ribu atau tidak full kuota SUGBK sebanyak 77 ribu tempat duduk, Erick menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk faktor keamanan. Selain itu, ada kuota tiket juga yang diberikan kepada sponsorship atau tamu undangan dari internasional. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Selamat menikmati!